Hai apa bisa sekarang saya berada di posek matapura timur tempatan banjar sekarang saya melihat langsung kondisi posek matapura timur yang banjir tapi kita lihat apakah pelayanan masih tetap dilaksanakan ini kondisi air yang sudah masuk ke ruangan ruangan konsep matapura timur yang nah disini ada salah seorang warga yang melapor di posek matapura timur untuk melaporkan sesuatu oke nih kita lihat pelayanan yang dilakukan oleh di posek matapura timur izin pagi yang melapor apa pagi Oh ATM hilang atau Pak Paji dimana di daerah jalan ini Pak Paji ini kan kondisi air sampai masuk ke polsek kalau ada pian sendiri bang ada terendam juga ada terendam dikit tapi gak ada rumah izin pian warga dimana di Kampung Melayu tapi tetap pelayanan di tetap diterima Pak Paji lah disini iya iya oke izin Pak Haji ngerampir siapa topik onge terima kasih Pak Haji topik lah apa bisa penelanjian masingkos itu tadi Pak Haji topik melaporkan kehilangan KTP di posek dan biar manapur saya di Matapura timur ini kondisi air mungkin sedikit saya akan tanya-tanya kepada Kak Posek Matapura timur Bapak Oya Sati ternyata pemirsa ini ruangan Kak Posek sendiri juga tergenang oleh air nah ke dalamnya sendiri sebatas mata kaki oke saya izin dan izin dan dan ini Polsek Matapura timur ini tergenang banjir lah sudah berapa hari dan ya dapat kami sampaikan bahwa debik air yang meningkat di posek ini sudah sekitar satu minggu dan semakin hari semakin meningkat mulai dari ketinggian mulai awal seminggu yang lalu kurang lebih 2 cm dia masih penting dan sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 15 cm jadi kami tetap mengakui aktivitas kantor meskipun dalam kondisi banjir ini nah game hari ini ada warga yang melapor apakah tetap diterima atau bagaimana ya baik meskipun dalam kondisi yang banjir ini untuk pelayanan apapun yang diharapkan oleh warga yang ada di Matapura timur kami tetap jalankan baik itu pembuatan SKCK pembuatan surat kehilangan dan bahkan paksitas lainnya tetap tidak ada kami mengharapkan warga yang datang ke posek ini tidak kami layani tetap melakukan nano pelayanan oke dan hari ini ada program lain misalnya ada vaksin atau di tengah warga mungkin ya hari ini kita ada melakukan vaksin di satu titik yaitu di kecematan Matapura timur dan juga hari ini kita laksanakan nantinya kegiatan vaksin secara door to door ke rumah-rumah warga walaupun dalam kondisi air yang dalam ini kan iya kita sudah koordinasi dengan para dinkes juga kan timnya juga siap meskipun kita dengan cara harus buat kena air dan sebagainya mereka siap dan kita backup nantinya karena ini tujuannya untuk meningkatkan capaian kabupaten banjar vaksinasi agar tercapai sampai 70% oke terima kasih Kak Polsek sama-sama nah itulah pemirsa apa yang diutarakan dari Kapolsek Matapura timur bapak kita sampai ini kondisi ruangan beberapa ruangan di Polsek Matapura timur yang terendam air yang merendam halaman hingga ke beberapa ruangan di kosek Matapura timur kemudian ini selesai 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 oke pemirsa Banjarmas Infos video sekian dulu laporan kita dari Polsaik Matapura Timur saya reporter Banjarmas Infos Ayah Sugianto melaporkan terima kasih selamat menikmati